Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Mangcebice Pembir Sapal TV Pecak Biasor setiap pagi jam 9 sampai jam 10 Tentu jadi program kesayangan kita Halo Palembang, ngawani Mangcebice yang ada di rumah Dan pagi hari ini berewang-rewang aku Mangce Midun Dan aku Bice Asi, mungkin Mangcebice hari ini Yang sudah siap-siap berangkat ke kantor Atau baru sampai kantor Atau mungkin lagi di jalan On the way ke kantor Dan habis nganter Anaknya sekolah ini Mangce Midun Atau mungkin lagi cari Sarapan-sarapan favoritnya pagi hari ini Tapi tenang baik, dodo mantap-mantap Dodo manis-manis Karena kita bakal nyaji ke Narsumber yang inspiratif tentunya Yang berprestasi hari ini dan yang cantik-cantik Dan juga tenang baik juga Masih aktivitas banyak Walaupun Mangcebice tidak ada di rumah Tidak standby di depan TV Karena memang Pal TV sudah gosumsel ya Casi Bisa dinikmati lewat handphone Itu bisa dari aplikasi UTV Kalau yang pengguna Android Atau bisa live streaming di Facebook Itu Pal TV memang punya kita Wah luar biasa Jadi dimanapun kapanpun bisa nonton Pal TV Betul Dan pagi hari ini kisah inspiratif kita Datang dari ini Hijab Influencer Putri Hijab Influencer Hijab Fluencer ya Sumatera Selatan di tahun 2023 Yang baru bayi tepilih ini di tanggal 15 Juli kemarin Casi Dengan tema kita pesona inspiratif Kisah inspirasi Putri Hijab Fluencer Sumsel 2023 Dan pagi ini juga kita sudah berewangan Dengan pemenangnya langsung Ini winner Putri Hijab Fluencer Sumatera Selatan 2023 Ada Anisha Agustin Halo selamat pagi Assalamualaikum Dan juga ada yang cantik Runner Up Satu Putri Hijab Fluencer Sumatera Selatan 2023 Muhar Rani Halo Halo Jadi panggilannya adalah Ica dan Rani Ica dan Rani Kalau saya Barbara Bukan Jadi memang ini adalah Dua wanita inspiratif Bagi hari ini yang didatangkan di Halo Palembang Tentunya mereka akan cerita Bagaimana pengalaman Dan juga serunya berkompetisi Dan juga menginspirasi banyak orang Casi Betul sekali Nah kalau ngomongin tentang hijab fluencer Putri Hijab Fluencer Di Sumsel ya 2023 Ini mungkin pageant baru ya Kalau ini ya Beauty pageant baru Yang mungkin agak sedikit Belum mengenal Mencek-menceknya Boleh dong ceritain dulu Hijab Fluencer itu apa Boleh Jadi Putri Hijab Fluencer Sumatera Selatan itu Adalah sebuah ajang Dan juga kompetisi dari pageant seperti biasanya Tapi dengan menggunakan hijab Yang mana dengan Slogannya itu Putri Hijab Cantik harus sehat Dan juga kreatif Juga menginspirasi orang banyak Wah Dan juga ini hijab influencer Biasanya kan memang pageant itu Dinaungi beberapa dinas Kalau untuk hijab fluencer ini sendiri Dinaungi oleh siapa? Komisi 5 DPR Komisi 5 DPR ya Jadi memang ini langsung Di bawah naungan Anggota Dewan Dan memang dibentuk Akhirnya hijab influencer sendiri Nah kalau kita ke Rani Rani ini sebagai First runner up Putri Hijab Fluencer Sumatera Selatan 2023 Pengalamannya seperti apa Kemarin ikut kompetisinya? Apakah memang Dari berapa peserta ini Yang bisa langsung terpilih? Alhamdulillah kemarin Pas audisi Itu pesertanya 85 Dan alhamdulillah Pengalamannya Menambah relasi ya Kak Menambah teman-teman Menjadi Menambah Cerita Pengalaman sih yang penting gitu Kak Wah luar biasa Pasti banyak cerita nih ya Betul Masya Allah Masya Allah ya Dibalik Perjuangan mereka Nanti kita bakal tanya-tanya Tapi sebelum itu Sebelum ke sana Sebelum berbagi cerita tentang Perjalanan kalian berdua Kalau di hijab fluencer 2023 itu Lebih mengutamakan apa? Smart pageantnya Atau beauty pageantnya Atau sosialnya Jadi kalau di putri hijab itu sendiri Kak yang pastinya Yang utama itu harus Attitude Terus juga Smart pastinya Itu kan Kak Kalau kecantikan itu Relatif kan Kak Bagi seorang wanita Khususnya muslimah Di Sumatera Selatan Khususnya Jadi Itu Yang pertama itu Attitude sih Kak Kalau di pageant ini sendiri Jadi penilaian utamanya adalah Attitude Jadi behavior terlebih dahulu Beauty baru smartnya Ya Teru banget ya Kak Memang sebenarnya pendiri Nah kalau Tentang berbicara hijab Infoencer Tadi sudah diceritakan Ada 85 orang yang bertanding Lalu lolos ke tahap berikutnya Ini tahap apa? Dari 85 orang Kalau udah dari 85 Itu langsung masuk top 25 Dari top 25 Karantina Langsung karantina Terus langsung grand final Nah kalau karantinanya Seperti apa Rani? Kalau kemarin Kita karantina Menambah Mendapatkan materi ya Kak Mendapatkan materi Kemudian Belajar catwalk Terus Kita Boleh dibantu Jo? Materi public speaking Organisasi dari kakak-kak senior Tahun 2021 Dan 2020 Jadi 3 hari ya Prosesnya Kalau karantinanya 5 hari Di mana itu kalau boleh tahu? Di Universitas 3D nanti Jadi tidak ada Basecamp gitu ya Untuk menginap Segala macamnya? Enggak Kak Langsung di Universitas 3D nanti Kemarin Kerjasamanya ya Baik Dan juga ini kita lihat Memang dari cara ngomong Udah membuktikan Bahwa karantinanya berhasil ya Betul Ya tentunya juga Sangat-sangat dijaga Sebagai putri Mencerminkan Sebagai putri hijab fluencer 2023 Nah Tapi kalau boleh tahu sih Kalau di hijab fluencer 2023 Itu kan banyak sih Perjalanan-perjalanannya Dari 85 peserta Itu dari seluruh Kabupaten kota Yang ada di Sumatera Selatan Iya kan Nah Kalau terpilihnya 25 peserta itu Semua Kabupaten kota Ada perwakilannya Atau? Kalau itu Pribadi sih kak Dari pribadi masing-masing Jadi bukan Misalkan Isya kan dari Praumuli nih Praumuli ngirim Dua finalis Enggak Bukan gitu kak Jadi pribadi Daftarnya secara umum ya Dan penilaiannya juga secara umum Jadi tidak menentukan Kabupaten mana Harus menjadi wakil ya Baik Nah kalau kita Bicara tentang motivasi Kalian kan mungkin Lihatnya dari Sosial media dulu Mungkin ya di awal ya Mungkin atau juga Teman-teman yang Sudah pernah ikut Nah motivasi awalnya Kenapa sih pengen join Di Putri Hijab Fluencer 2023 Karena banyak hadiahnya Kak Itu kalau CAC Memang nyari Duit ya Silahkan Boleh dari Rani dulu Perserangan apa Motivasi pertama Itu dari Kakak-kakak tingkat 2001-2022 Terus Dari situ Kita tuh kayak Menjadi Termotivasi Jadi mereka Terus Rani juga Berpikir kayak Bagaimana ya Pengen deh Kayak Menginspirasikan Kepada wanita Wanita muslimah juga Jadi biar bergabung Dari ke Putri Hijab Fluencer Sumatera Selatan Jadi awalnya Dimotivasi ya Melihat Pesan-pesan Kakak tingkatnya Begitu ya Tapi juga mau Menginfluensi Menggunakan Slash dari Putri Hijab Fluencer 2023 Ini luar biasa sekali Kalau untuk Pemenangnya Silahkan Ica Gimana motivasinya Kalau motivasi Ica Pastinya kan Halayak banyak ini Pastinya ngiranya Pageant itu harus cantik Harus tinggi Nah disini Bahwasannya di Putri Hijab itu Ica membuktikan Bahwasannya Kalau Putri Hijab ini Tidak hanya cantik aja Kak Pasti harus smart Harus attitude-nya baik Dan juga Disini kita bisa Membuktikannya Ketika pas kami Karantina Karantina itu kan Banyak belajaran Dari materi Public speaking Dan juga Dinilai dari Perbagai aspek Jadi Memotivasi Ica Buat Ikut ke dalam Putri Hijab Fluencer Sumatera Selatan ini Mau berbuat Atau membuktikan Secara nyata Bahwa wanita itu Emansipasi Feminisme itu ada Luar biasa Kalau kita bicara tentang Mengemban amanah Ini kan satu tahun ya Pemilihannya satu tahun sekali Betul ya Nah kalau untuk Aktivitas di luar Dari Sekalian sebagai Putri Influencer sendiri Hijab Fluencer ya Ini aktivitasnya Seperti apa Kalau Ica Kalau sekarang Kita aktif di Sosial media Bahwasannya Memberitahu ke Masyarakat yang Di luar itu Hijab itu bukan Penghalang Bagi seorang wanita Khususnya Bahwasannya Menggunakan hijab Juga bisa Berstylis dengan Modis Menggunakan Pakaian-pakaian yang Tertutup Namun sesuai dengan Syariat Islam juga Gitu Kak Kalau Rani sendiri Kalau Rani Alhamdulillah Rani lagi Rani kan Mahasiswa Mahasiswi di Uwin Raden Vatapalembang Dan juga Kesibutan Rani Itu konten Kreator video Kak Oke Bener yang kata Kak Ici tadi itu Ingin menginspirasi Memberitahu kepada Wanita di luar sana Bahwa berhijab itu Tidak menghalangi Aktivitas apapun Bagi kita muslimah Betul Jadi memang mereka Melalui media platform ya Menjubungkan bahwa Wanita muslimah itu Tidak ada penghalang ya Mau berhijab Ataupun tidak Juga semuanya Bisa berprestasi Agama mulus Prestasi jalan terus Terbiasa ya Cik Asi Cokong benar hari ini Cokong benar Baik Cik Asi ada lagi Mau ditanyakan Iya kalau ngomongin Tentang aktivitas kalian Kan pasti banyak Aktivitas-aktivitas di luar Apalagi Rani Sebagai mahasiswi Sekarang kan Itu mengganggu Tidak dengan Jabatan kalian sekarang Yang kalian pegang Boleh Rani dulu Ya Enggak sih Kak Kalau dari Rani Enggak Karena kan Juga terbagi-bagi Jadwal ya Kak Kalau di kuliah Seperti ini Jadwalnya Terus kalau lagi di pageant Putri Hijab Enggak mengganggu pokoknya Gitu Kak Di luar kuliah pokoknya Dimanapun bisa Menebar kebaikan Kalau Ica Kalau Ica sendiri sih Kita harus Pinter-pinter Meminage waktu Soalnya kan Akademik harus jalan Akademik juga harus jalan Dimana kita kan Pasti membutuhkan Relasi yang banyak Jadi menggunakan Dengan melalui Putri Hijab sendiri Kita bisa Mengatur semuanya Gitu Kita juga penasaran Cik Asi Ini kalau dari juri-jurinya Kemarin Masih ingat gak sih Siapa-siapa juri-jurinya Di malam Di grand final ya Siapa-siapa coba Kalau kemarin Ada yang Winner tahun kemarin Tahun 2022 Dan 2021 Terus ada RD kami RD Sumsel Sama ibu Dari mana itu Kemarin Ibu dari Satu lagi Dari pariwisata Iya Pariwisata kota Palembang Iya Jadi ini sangat didukung oleh Pemerintah Betul Apalagi langsung dibawahi Oleh komisi 5 DPRD RI Jadi ini suatu Wadah yang memang Dibentuk ya Mungkin Perpanjangan tangan juga Dari PRRI nya Untuk menyuarakan Terkait tentang Ini isu-isu yang Sedang berkembang juga Sekarang Nah kalau kita Lihat tren ya Tren jaman sekarang Ini kan hijab Sudah menjadi tren Begitu Bagaimana kalian Menanggapi itu semua Mulai dari Boleh Ica dulu Kalau hijab itu kan kak Kita kan berkewajiban Bagi seorang muslim ya kak Contohnya Muslimah Seorang muslim Seorang muslim Untuk menggunakan hijab Jadi pastinya Kita harus tetap Menggunakan kebajiban kita itu sendiri Tapi dengan Berstylis dengan baik Yang tetap Dengan ajaran-ajaran agama Islam Yang sesuai dengan syariat Islam Jadi kita Bisa mengajak Masyarakat-masyarakat Di luar bahwasannya Hijab itu bukan penghalang Gitu kak Kalau Rani Silahkan Ya bener kak Yang tadi kata kak Ica Bahwa hijab itu Kita melakukan aktivitas apapun Itu gak menjadi penghalang Seperti itu sih kak Kurang lebih Luar biasa ya Jadi memang ini Sosok muslimah sejati Begitu ya Tanpa meninggalkan syariat Islam Memang wajib ya Kalau untuk perempuan Ya berhijab ya CAC ya Sangat-sangat Menginspirasi ya Apalagi kan Aku kan udah berhijab Mana bisa ikut Pejen-pejen Gitu-gitu ya Ternyata ada wadahnya Kalau misalnya Mau mencari informasi Mau merubah diri Untuk menjadi Yang lebih baik lagi Itu luar biasa sekali Kami dan Nah kalau dalam perjalanan Sebagai hijab fluenser ini Ada gak sih Momen-momen Yang kalian ingat Pada saat karantina Atau ketemu dengan teman-teman Dari kabupaten kota lain Silahkan Rani dulu Iya Momen-momen sih Yang penting Kita tuh menambah Relasi Yang dimana Beda-beda pemikiran Tapi disatukan Seperti itu Kak Jadi kita tuh Saling menambah Wawasan Pengalaman Berbagi cerita Seperti itu sih Kak Serunya gitu Pengalaman Kalau Ica sendiri Kalau Ica sendiri Pas karantina itu Pastinya Speechless ya Kak Ketemu sama Finalis-finalis Dari kota yang lain Terus juga Bener kata Rani tadi Pemikirannya disatukan Mencapai satu tujuan Terus juga Oh dinaikkan tunggal Ica Iya Beda-beda Satu tujuan Terus juga Kan sekarang kan Udah jarang nih Kak Kumpul Yang mana Ada yang di kota Palembang Ada yang di OI Di Linggau Jadi Susah buat ketemu Jadi Kak Menurut Ica Itu suatu hal Yang sangat Tidak bisa dilupakan Kak Waktu karantina itu Kak Bisa dilupakan Betul Karena memang berkesan ya Kalau tidak bergabung Di Putri Hijab Fluencer Belum tentu nanti ketemu Sama teman-teman yang lain Apalagi mereka ini Memang yang satu tujuan Satu visi dan visi Menyuarakan tentang Muslimah Indonesia Khususnya ya Nah kalau kita bicara tentang Hijab Fluencer Ini pastikan Ada kata-kata Fluencer Nah ini kalian sendiri Terinspirasi dari siapa sih Sosok Muslimah Yang kalian Kayaknya ini nih Bang inspirasi sekali nih Boleh di kota Palembang Atau di nasional juga boleh Siapa Ica Dulan boleh Kalau Dari Ica sendiri sih Ini kan Di CEO oleh Kak Lydia Agustin Jadi Kak Lydia Agustin itu Motivasinya itu Sangat kuat sekali Untuk membuat Organisasi ini kan Jadi dia itu Pengen mengajak Masyarakat Khususnya wanita Yang Beragama Islam itu Untuk menggunakan hijab Yang mana Seperti kata Ica tadi Hijab itu bukan penghalang Bagi seorang muslimah Jadi sosok yang Menginfluence kamu itu Kak Lydia Agustin Kak Lydia adalah founder ya Ya founder dari Putri Hijab Putri Hijab Indonesia Kalau Rani silahkan Iya kalau dia Rani Kak Selain sama Kak Lydia tadi Rani itu Ustazah Okistiana Dewi Karena itu Udah mencerminkan Bahwa dia itu Etitudenya bagus Memiliki kecerdasan Kecantikan Memiliki banyak aktivitas Tetapi tidak menghambat Aktivitas dia Dengan berhijab Seperti itu Kak Jadi bisa memotivasi Seluruh muslimah Di Indonesia Luar biasa Kalau saya Angelelga Kak Saya mau mendobrak Oh iya Dan pemirsa ini Kita masih banyak lagi Pertanyaan bersama dengan Putri Hijab Fluencer Yang hadir di Studio Duo Palembang TV Hari ini Jadi jangan keman-mano Kita bakal balik lagi Sudah yang berikutnya Tetap bersama kami di Halo Palembang Ya terima kasih Pemirsa balik lagi Kita di Halo Palembang Di segmen kedua Dan kita masih menghadirkan Ada sumber yang inspiratif Ini khusus untuk Perempuan muslimah Yang lagi nonton C.A.S.Y Sama C.A.S.Y C.A.S.Y ini muslimah Nian sebetulnya Karena kan agama itu Nomor satu Jadi prestasi akan mengikuti Kalau agama kita baik Wah calon bener Itu C.A.S.Y ya Abis ketengok biji tas Nah kita balik lagi Dengan narasumber kita Ada Anisha Agustin Ini yang akrab Di Sapa Ica Sama Muhar Rani Akrab Di Sapa Rani Nah kalau kita bicara Tentang selempang Yang kalian pakai Ini kan tidak mudah Ya dapetnya Baik kalian tadi Cerita di awal Bahwa komisi 10 Ini ada Yang mau inisiasinya sendiri Dan terus ada 85 orang yang ikut Nah ini kan Akhirnya terpilih 25 orang Seperti apa sih persiapan Yang kalian lakukan Sampai kalian bisa di tahap ini Mulai dari Ica boleh Kalau persiapan Ica sendiri sih Kak yang pastinya Belajar Ica tuh udah Ngikutin Putri Hijab Sumatera Selatan tuh Tahun 2019 Tapi Ica rasa Tahun 2019 itu Masih kurang nih Kak Pengalaman Ica Belajar public speakingnya juga Tentang organisasi Apalagi tentang hijab ya Kak Jadi Ica menambah gelas yang kosong itu Dan menjadi berisi Hingga tahun 2023 Ica bisa mengikuti ini Dan Alhamdulillah Terpilih menjadi winner Putri Hijab Pulau Sumatera Selatan Tahun 2023 Jadi persiapannya tuh Lumayan lama ya Sehari 2019 ya Kalau dari Rani Apakah sama persiapannya juga Kalau dari Rani Kemarin Tahun kemarin Dicat langsung sama admin Ditawarin Ayo kamu mau ikut Putri Hijab gak Gini-gini kan Terus Rani pikir Oh iya insya Allah deh Tahun depan aja Karena tahun ini Tahun kemarin Sibuk masih kuliah kan Kak Jadi lebih Mempersiapkan diri Seperti itu kan Lebih belajar lagi Terus lebih mengenal pageant Lebih jauh lagi Nah terus akhirnya Ikut audisi Dan disitu kan ada Tes wawancara Tes tertulis Nah terus Tes Pokoknya melihat Dari pengalaman kita Bakat ada juga? Ada Makanya kan Di Putri Hijab Lenser itu tuh Kita menunjukkan Bahwa Setiap bakat Mulai dari karate Menari Menyanyi Monolog Ada semua Dan tidak membatasi Tidak menghalangi Aktifitas kita Bahwa kita berhijab Seperti itu sih Kak Jadi memang Justru kalau Rani Dari tahun kemarin Persiapannya Baru berani di tahun ini Kalau Ica lebih lama lagi Ciasi Dari 2019 Nah kalau tadi ada bakat Kalau boleh tau Boleh dong Kipo Ica bawain bakat apa Atau Rani bawain bakat apa Silahkan Rani dulu Kalau Rani kemarin Bakat menyanyi Salawat ya Kak Oh Keturunan Issa Sabian Gampulus Hormnya sampai 3000 kali ya Kalau Ica nari Kak kemarin Oh Nari Narinya nari apa daerah? Nari Asmara Dana Tari kreasi itu Kak Dari Perbadan Jawa Sama Bali Nah kalau bicara bakat Berarti memang ini Sudah dipersiapkan Atau memang sudah Dari kecil suka nyanyi Kalau Rani Kalau Rani Alhamdulillah dari kecil Suka nyanyi sih Kak Jadi memang itu Sudah bakatnya Terus diasah lagi Dan ditampilkan begitu Kalau Ica Memang gabung Tim nari Iya Kak Udah dari TK Dari kecil dulu Suka nari Luar biasa Jadi memang bakat-bakat Yang mereka punya Terus di eksplor lagi Ciasi Iya benar Boleh gak sih Sedikit mendengarkan suara Boleh Boleh Sedikit aja Sebaik aja Sedikit aja ya Kak Iya boleh Kalau banyak-banyak Kayak mayar kan Mawla ya sali Wasallim daiman Abadan Ala habib Bika khairin Kalki Kulihimi Masya Allah Jadi Adam Satu studio Iya Kak Danie langsung pengen Ung halal ke Nah kalau kita Tadi bicara persiapan Dari kalian Untuk ikut ke hijab Fluencer Nah kalau untuk nanti Ke hijab Putri hijab nasionalnya sendiri Ini persiapannya Seperti apa? Kalau sekarang sih Kak Kita lagi ada Nanti hari ini pulang ini Langsung photoshoot Terus juga nanti Persiapan mau bikin Video profile Kita masing-masing Ada orang 4 Terus nanti Pastinya ada materi lagi Dari public speaking Dari catwalk Dan juga nanti Kita akan visit Dan belajar di global Inggris gitu Oh jadi 4 orang Yang akan mewakili Seperti selatan Untuk ke putri hijab Nasional gitu ya Nah berarti kan Ini belum 1 bulan ya Belum 1 bulan ya 2 minggu Iya baru 2 minggu Kalian menjabat sebagai Putri hijab Fluencer 2023 Nah ke depan Sudah ada Program-program kerja Yang sudah dibuat Atau mungkin Dalam waktu dekat ini Ada program kerja Yang akan diselenggarakan Boleh silahkan Ica Kalau dari kita sih Kak Belum ada Rapat gitu kan Kak Untuk angkatan kita Tapi disini Ica Punya ide kan Kak Untuk program kerja Kedepannya itu Bahasannya nanti Akan ada Jumat berkah Kak Jadi kami 25 orang itu Insya Allah Nanti akan masak-masak Terus dibagikan Sama orang yang membutuhkan Makanannya Itu inisiasi baru ya Kalau dari Ranit sendiri Dan juga Mungkin kami akan Bergerak di bidang sosial Mungkin nanti Ke panti asuhan Terus ke tempat Jompo Seperti itu sih Kak Jadi memang mereka Aksinya lebih kos sosial Begitu ya Tadi inisiasi Ica Adalah ke jalan Membagikan beberapa makanan Begitu Kalau Rani Lebih kepada Beberapa panti jompo Dan juga panti asuhan Jadi ini menarik sekali Casi Ini kisah inspiratif Yang memang Membawa perubahan positif Kalau kita lihat Jadi memang yang biasanya Kalau emang CBC yang di rumah Pemirsa Palti V Mungkin mahasiswi Yang memang Kebetulan Belum adogawi Emang itu Casi Kalau misalnya biasanya hanya pulang Apa namanya Belajar pulang Belajar pulang Ini ikut satu ajang Ini juga boleh banget ya Untuk menambah Apresiasi diri juga Betul Nah kalau ngomongin tentang Sebagai putri hijab Fluencer 2023 Berarti kan kalian sudah menjadi Spotlight Sudah menjadi sorotan gitu ya Apalagi dari netizen-netizen Yang ini yang luar biasa sekali Sudah mengenal lah kalian Yang sudah menjadi Menganggap kalian lebih dari yang Masiswa-masiswa biasanya gitu Nah Cara kalian menanggapi itu Atau mentalitas kalian sudah Apakah sudah siap menghadapi Komentar-komentar positif Atau negatif bahkan Dari netizen silahkan Dari Rani terlebih dahulu Mungkin kalau dari Rani Begini ya Kak Kita kan niatnya Menebarkan nilai positif ya Kak Nah selebihnya Bagaimana netizen menanggapi Yaudah dianggap Kayak angin aja gitu Juga nya Rani berprinsip gini Kalau kita menghargai seseorang Pasti orang juga akan Menghargai kita Seperti itu kan Kak Nah jadi Suatu netizen itu tuh Jadi gak menjadi Penghalang bagi kita sih Kak Seperti itu sih Jadi menuju aja terus ya Iya Jadi menjadi motivasi Wah harus nambah ini nih Nambah ini Gitu sih Kak Wow Rani maju terus Iya Rani untuk 2024 ya Kalau dari Ica sendiri Kalau dari Ica sendiri sih Kak Pastinya harus Kita itu harus siap sih Kak Dengan apapun yang Cumaan dari orang lain Soalnya kan Setiap orang itu Pasti memiliki Kelebihan dan kekurangan Masing-masing nih Kak Jadi kita harus Siap apapun itu Yang sudah Kita dapatkan Dan juga kan disini kan Kita harus Bertanggung jawab Dengan apa yang kita Emban sekarang Setelah tahun ke depan Gitu sih Kak Oh jadi kalian sudah Membentuk mental Kalian itu sudah Harus siap ya Menanggapi komentar-komentar Netizen Di kemudian hari Komentar negatif Nah atau misalnya nih Mau tanya ya Kalau Kepo ya Kak Mirren Kalau misalnya Ada komentar negatif nih Tentang Ya kita semua Punya kekurangan lah ya Nah kalau Ada komentar negatif Dari netizen Yang kita tidak kenal Apapun Tapi mereka Komen terus Di kolom komentar Di Instagram Terus itu mungkin Di DM Nah kalian menanggapi Itu gimana sih Atau diviralin aja Atau mungkin Ini aja sih Kak Laporin aja ke polisi Nah itu gimana sih Kalau Ica gimana Kalau Ica menanggapinya sih Kak Seperti kata Rani tadi Biarkan angin berlalu Soalnya kalau kita tetap Balas mereka dengan kejahatan juga kan Apa bedanya kita sama mereka Gitu Kak Jadi kita itu harus Tetap Mendebarkan Hal-hal positif Dan hal-hal kebaikan Untuk masyarakat Di luar sana Kalau Ica asli lah Di garinya Kalau Rani Kalau Rani bakar deh Apa luar Jangan ya Kalau dari Rani sih Kak Ya namanya netizen Namanya manusia kan bebas ya Kalau mau nilai kita gimana Kalau Rani nanggapinya Ya udah Itu nilai dia Yaudah biarin aja deh Yang penting kita tetap terus Pada percaya dengan diri kita Terus yang berpikir dengan ke depannya Seperti itu sih Kak Jadi memang mereka sudah siap mentalnya ya Keep on track untuk membuat kebaikan ya Nah kalau tadi sudah disinggung Masalah percaya diri Nah kalau kalian sendiri kan Sudah pasti orang-orang yang percaya diri Karena bisa ikut kompetisi Memperanikan diri Nah kalau kalian melihat Pemuda dan pemudi di luar sana nih Yang masih belum sama percaya dirinya Sendiri Bagaimana kalian menanggap itu? Kalau menurut Ica sih Kita itu sebagai apa lagi kan Kak Generasi muda kan Kak Kita itu harus percaya diri Dengan apapun yang kita miliki Kita jangan insecure Kak Dengan apapun Misalkan seorang itu Memiliki prestasi yang lebih tinggi Yang lebih banyak daripada kita Kita itu akan jadikan Suatu prestasi orang itu Sebagai motivasi kita Biar kita bisa Dapat seperti orang itu Jangan malah kita insecure Tidak percaya diri Gitu sih Kak Kalau Rani ada tambahan? Iya kalau Rani sih Penting sih itu Tidak boleh insecure Karena kita tuh Setiap orang itu Memiliki potensi Dan keunikan masing-masing Maka dari itu Buat wanita Indonesia Khususnya wanita muslimah Kita tuh harus bangga Akan keunikan kita Potensi yang kita milikin Gitu sih Kak Mereka tadi sudah membagikan Bagaimana percaya diri ya Nah kalau dari Ica sendiri Bagaimana sih awalnya Menimbulkan rasa percaya diri Kan persiapannya cukup panjang Dari 2019 Akhirnya di tahun ini bisa Oke saya ikut Nah itu kan ada proses Bergumulnya di dalam diri itu Oke saya harus siap Itu gimana prosesnya? Kalau Ica sendiri sih Kak Ica meyakinkan diri Ica Dengan pelajaran Dan juga yang pernah Ica ikuti Jadi kan itu kan menjadikan Motivasi Ica Untuk belajar lebih baik lagi ke depannya Nah dan juga disini itu Ica Meyakinkan diri Ica Bahwasannya Gak apa-apa orang lain itu Mau prestasinya Lebih tinggi daripada Ica Ica itu harus yakin Bahwasannya Aku bisa Dan aku pasti bisa Gitu Kak Itu motivasi Ica sih Kak Aku bisa dan aku pasti bisa Pasti harus itu Kak Kalau Rani? Kalau dari Rani ya Kak Kan dari tahun kemarin kan Sempet down Sempet gak percaya diri kan Terus akhirnya Berpikir gini Kalau kita sampai stop disini Sampai gak keluar dari zona nyaman Kita gak bakal berkembang gitu Makanya dari situ Rani mulai bangkit Percaya diri Mulai melihat Orang-orang yang menginspirasi Rani Jadi semakin percaya diri Dan semakin bisa bangkit gitu sih Kak Jadi memang berangkat dari pengalaman mereka sendiri ya Bahwa memang percaya diri itu dimulai dari diri sendiri dulu Ciasi Gimana kita mau menebar kebaikan Kalau dari kita sendiri aja belum percaya gitu ya Wah luar biasa Nah Kak Midun Tadi kan sempat Kita ada beberapa pengalaman Kita sempat ngobrol juga ya Ada beberapa pengalaman Apa sih yang ditanyakan pada saat wawancara Nah tadi Ada nih satu-satu pertanyaan Yang mungkin bisa menjadi Tolong ukur aja ya Tolong ukur aja Kita mendengar pendapat dari Ica dan juga Rani Gimana sih Kamu memilih untuk menjadi orang yang jujur Atau orang yang bijaksana Silahkan Ica dulu atau Rani dulu? Kak Ica Ica dulu boleh Silahkan Kalau Ica sih Kak lebih memilih jadi orang yang bijaksana kan Kak Soalnya kalau kita bijaksana dalam melakukan setiap hal itu Otomatis nanti kejujuran itu akan ngalir gitu Kak Jadi menurut Ica kita itu harus bisa bijaksana terhadap apapun yang kita lakukan gitu Kak Kalau Rani? Kalau Rani sih dua-duanya penting ya Kak Yang jujur, yang pertama jujur dan juga bijaksana Tapi dari menurut Rani dari kejujuran Dari kejujuran itu kita juga bisa menimbulkan kebijaksanaan dalam diri kita Seperti itu sih Kak Jadi ada yang pilih bijaksana dan pilih jujur Karena sebuah jawabannya benar Dari yang penting kan Kak Ini umurnya masih berapa ya Ica ya? Ica baru mau masuk 22 Kalau Rani 20 tahun Lanak kawin? Belum Masih menjabat Jadi memang beda ya Emang siap-siap pemikiran ini hijab yang satu ini dengan hijab yang dua ini Umur 22 lah anak kawin Nah kalau kita bicara tentang interaksi Kalian kan pasti sebagai putri hijab akan banyak interaksi dengan masyarakat Terutama mungkin dengan beberapa komunitas hijab begitu ya Nah ini kedepannya akankah sudah ada agenda? Komunitas mana yang akan dituju? Atau mungkin masih dalam proses rapatnya sendiri? Kalau untuk kedepannya sih Kak Untuk yang komunitas hijab itu belum ada sih Kak Kalau dari kita Nanti mungkin dirapatkan Pastinya sekarang itu masih ke lembaga sosial Kak Misalnya kita harus ke Panti Aswan Seperti kata Rani tadi Mungkin bisa mengajar anak-anak disana untuk mengaji gitu sih Kak Dan menebar hal-hal kebaikan untuk orang lain gitu Kak Oh gitu Nah kalau untuk di putri hijab kita balik lagi ke persiapan putri hijab nasional Ini kan akan empat ya perwakilan dari Sumsel ya Nah itu kan banyak sekali persiapan-persiapan Eh kalau boleh tau grand finalnya kapan tuh putri hijab? Bulan November Bulan November Berarti beberapa bulan lagi itu bukan waktu yang lama ya Nah persiapan-persiapan kalian berempat itu gimana sih Untuk menyiapkan mungkin gaunnya atau mungkin jean bareng atau gimana Silahkan Kalau Rani terlebih dahulu atau Icha terlebih dahulu? Rani dulu Oke Kalau Rani ya Kak Yang paling penting itu yang pertama itu restu orang tua ya Kak Terus dari restu orang tua kita terus mempunyai niat gitu kan Terus juga dari persiapan itu kita lebih menaikkan mental kita Percaya diri kita Karena kan ini menjenjang ke nasional nih Kak Lebih kayak bakal bertemu dengan yang lebih jauh dari provinsi kan Kak Nah seperti itu sih Terus juga mungkin mempersiapkan diri Juga mempersiapkan dukungan sih Kak Yang penting dari keluarga, dari masyarakat Sumatera Selatan nih gitu kan Biar mendukung kita dari Sumatera Selatan gitu Baik, kalau Icha? Kalau Icha sendiri sih Kak Kalau ke depannya itu kami Nanti kata Icha tadi ada photoshoot, ada video profile Dan juga nanti bakal ada materi public speaking, catwalk lagi Dan juga belajar bahasa Inggris di global English Untuk yang pertamanya pasti yang seperti kata Rani tadi Restu orang tua itu terpenting Kak Soalnya kalau orang tua nggak rido Gimana gitu kan Kak Kita untuk menjalaninya Dan juga pastinya dukungan dari pemerintah, dari orang tua Dan juga masyarakat khususnya di Sumatera Selatan itu sendiri sih Kak Untuk kami ke nasional Itu yang diharapkan Baik, pemirsa itu tadi kita sudah ngobrol terkait dengan persiapan Dan juga beberapa klu-klu terkait dengan kontes nasional yang akan mereka ikuti Tapi kita masih ada satu segmen lagi yang bakal kita tanya dengan Putri Hijab Fluencer Yang ada di Studio Dopal TV Jadi jangan kemana, tetap bersama kami di Halo Palempat Ya pemirsa kita balik lagi di Halo Palembang Dan ini segmen terakhir kita berbincang dengan dua muslimah yang sudah hadir ya Terkait dengan tema kita hari ini Kisah Inspiratif Putri Hijab Fluencer Sumsel 2023 Jadi memang ini mereka dalam perjalanan karirnya sebagai seorang hijab fluencer Jadi harus menginspirasi orang dalam konten-konten yang ke dalam Dan juga berdampak menyuarakan tentang muslimah CAC Nah, kalau ngomongin tentang hijab fluencer 2023 Kalau kita kan sekarang social media itu menjadi nomor satu Plata nomor satu ya Untuk kita menyuarakan apa yang ada pendapat kita, opini kita Speak up on social media gitu ya Nah, kalau untuk Ica dan juga Rani sendiri Jadi platform apa sih yang menjadi kalian, oh fokusnya di Instagram nih Atau fokusnya di TikTok Atau konten-konten apa yang akan kalian berikan untuk memberikan inspirasi-inspirasi kepada hal layak luas Kalau Ica sih Kak, kontennya itu lebih ke social media di Instagram Kalau Instagram terus, contoh saja misalkan ada sponsor nih Kak Kalau Ica sih di style sebaju itu Kak Style baju, terus kegiatan sehari-harinya Kayak kemarin kan kita ada sponsor dari Orpid Bayi Indah Jadi kita itu ngonten-in bagaimana sih Kak Biar kita pakai baju itu terlihat bagus dan anggun Terus di ngonten-in Jadi kan yang seperti kata Ica tadi Bahwasannya setiap manusia itu kan Khususnya wanita muslimah kan harus pakai hijab Dan bawah hijab itu bukan penghalang Jadi tetap stylist dengan modis tapi dengan tetap ajaran agama Islam Jadi mereka kontennya ada match and match ya Dan juga a day my life ya A day in my life Memang anak-anak TikTok kan sekarang memang kita bisa gunakan tapi dengan hal yang positif ya Betul-betul Kalau Rani, silahkan Rani Kalau dari Rani, Rani aktif di Instagram dan juga di TikTok sih Kak Itu juga misalkan kayak ada Anderson Kalau Rani lebih ke beauty, lebih ke skin care, make out, sebagainya Memang Rani sudah menjadi influencer ya sebelum ikut ya Followersnya berapa Rani? Masih dikit Kak Masih dikit ya tapi sudah bisa bikin konten editing dan segala macem Sudah, yang penting sih kalau buat video tuh bagaimana caranya kalau orang tuh melihat kita tuh seperti Wah menarik nih, unik gitu kan Tapi tetap cara kita muslimah tetap menjaga syariat kita sih Kak Iya, iya Nah kalau bicara tentang konten ya, kalau kita lihat di zaman sekarang memang kan media sosial ini nomor satu Tapi juga ada beberapa yang negatifnya kalau di konten-konten yang seperti kalian menginspirasi justru sepi peminatnya Iya bener Maksudnya apa ya? Konten pebala yang panggil Betul Bebala, gosi Iya, iya, iya Nah itu bagaimana kalian menyikapinya Ica sendiri boleh? Kalau Ica menyikapi hal itu sih Kak pastinya apalagi orang tua kan Kak dengan anak-anak kecil itu kan pasti anak kecil nggak bisa dikontrol Kak Iya Kalau di sosial media Menurut Ica sih itu lebih kembali lagi kepada orang tuanya Kak Orang tua tuh bisa harus bisa mengatur jadul anak yang mungkin main handphone atau didampingi agar mereka itu tetap melihat hal-hal positif di sosial media gitu Kak Oke jadi peran orang tua nomor satu ya Kak Kalau dari Rani ada yang ingin tambahkan? Iya kalau dari Rani sama seperti Kak Ica tadi Kak Kebanyakan sekarang ini kan remaja-remaja nih Apa ya ngelihat tuh hal-hal yang negatif aja gitu Makanya kita di sini tuh kayak membangun bagaimana biar menginspirasi pada anak-anak kecil, anak-anak remaja yang mau meranjak dewasa seperti itu Kak Jadi biar untuk yang negatif-negatif itu sih kami tuh menanggapinya ya benar sih dari orang tua tadi sih Kak gitu Dan kami di sini tuh bertugasnya untuk menginspirasi lagi gitu yang mana yang lebih baik, yang gimana dengan syariat Islam Mengingatkan Iya mengingatkan Nah kalau bicara tentang orang tua kebetulan juga mereka berdua orang tuanya hadir hari ini Kak Si ya menemani Nah kalau peran keluarga orang tua kalian sendiri seperti apa selama ini dalam menunjang karir kalian lah silahkan Kalau peran orang tua sih pastinya nomor satu kan Kak dalam kehidupan sih kita, kesuksesan kita yang mana Apalagi ibu yang sudah melahirkan dengan kita selama 9 bulan Dan juga Ica sampai di sini menjadi the winner Alhamdulillah itu berkat orang tua saya Yang telah mendidik Ica, mengajarkan Ica bagaimana cara yang baik terhadap orang lain dan juga harus menjadi inspirasi bagi orang banyak gitu Kak Apalagi dari Prabu katanya ya, jadi bolak-balik Prabu tuh orang tua yang akan terin Iya bener Kak kemarin Kak Oh luar biasa, tapi terbayar dengan selempang yang didapet ya Alhamdulillah Kalau Rani? Kalau dari Rani peran orang tua itu sangat penting ya Kak Karena kalau nggak dari rida dari orang tua Rani nggak bisa duduk di sini gitu Rani nggak bisa pakai selempang ini gitu kan Jadi yang paling penting sih, yang pertama kalau kita dapat rida dari orang tua Pasti segala aktivitas itu berjalan dengan mulus, dengan lancar, dengan beriringan dengan tadi rida orang tua gitu sih Kak Betul, kalau Kak Torani tadi kalau udah kate uang tua yang memimpin yang bagus ya, tidak duduk di sini Dio Masuknya ke gerbuk Dio Masuk di program gerbuk ya Salah bergabung Salah bergabung Eh tapi boleh dong kayaknya nih keluarga tadi dari segmen 1, segmen 2 selalu dikait-kaitkan dengan keluarga Kayaknya sangat-sangat support system dari keluarga itu sangat-sangat berdampak ya Bagi kesuksesan kalian berdua Ada nggak sih yang mau disampaikan? Mumpung mama-mamanya nih ada di sini, ada omanya juga Ada yang mau disampaikan atau nangis sedikit boleh? Luntur kayak makeupnya Cia Asti Silahkan Boleh, jadi di sini Ica mau sampein terima kasih banyak untuk orang tua Ica, adik-adik Ica, keluarga Ica yang jauh ada di Pramuli Terima kasih atas supportnya, dukungannya, telah memimpin Ica, memberitahukan hal-hal yang baik untuk Ica Kedepannya membekali Ica dengan hal-hal yang positif juga sehingga Ica bisa dapat di sini Kalau bukan karena mereka, dukungan mereka, Ica mungkin tidak ada di sini sih Kak Ya ya Kegerebuk lagi Kegerebuk lagi Jadi memang peran orang tua sangat luar biasa ya Boleh juga ucapin makasih mungkin yang kemarin menuju persiapan Ica, siapa aja mungkin? Ada temannya, ada siapa? Iya Dan mendapatkan hasil yang baik Terima kasih Terima kasih Semuanya Terima kasih 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 Terima kasih